Dongkrak industri wisata di kawasan pesisir Iconic Culinary Festival of Gunung Kidul digelar di Pantai Sunda, Kiyokyakarta. Ragam olahan menu ikan ini diharapkan bisa meningkatkan mutupangan warga di kawasan pesisir. Burger pancake tuna, gurame cocktail, hingga beragam olahan kuliner berbahan ikan laut. Semuanya olahan kuliner ini tersaji dalam festival kuliner yang digelar oleh Pemkap Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak kurang dari 18 kelompok PKK dan 25 komunitas sadar wisata di sepanjang Pantai Gunung Kidul, berlomba untuk sajikan olahan kuliner ikan laut di ajang yang bertema Think Fizz ini. Semua orang pergi beramir-amir ke kota mencari stick, yang terkenal stick apa, stick apa. Kemudian saya punya inisiatif buat sekarang di pantai itu juga ada stick. Jadi bukan cuma jaging sapi, ayam, dan lain sebagainya, tapi stick. Jadi saya mengolehnya stick pengiri. Tadi yang difestival kan apa? Stick pengiri, sausnya bunamayo, buah naga, dan mayones. Jadi itu dicampukkan sticknya sendiri, jadi memasakkan bahan yang ada. Tak cuma keunikan rasa makanan, inovasi dalam kreasikan menu masakan juga menjadi penilaian di ajang kali ini. Melalui ajang ini, diharap akan memunculkan ikon masakan khas Gunung Kidul, sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Gunung Kidul masih tergolong rendah, jika dibandingkan beberapa daerah lain di Yogyakarta. Tiap tahunnya, rata-rata warga hanya mengkonsumsi ikan sebanyak 20 kg saja.